21, oh sorry, yang dihitung yang belakang, 21, 291 dikurangi 20,994 Nah nanti ketemu langsung 200, 700 begitu Kalau di euro begitu, standar langsung, kalau di emas dikalikan 100 Oh berarti kalau misalnya tadi Bapak bilang take profit 120 pip misalnya gitu Itu berarti kalau nggak dikali 100, cuma 1 pip dong ya Tidak usah dihitung, nanti di floatingnya kan ketemu Bu Jadi kalau misalkan 100 pip, kalau misalkan lotnya 0,75 Ini logikanya kalau dikalikan 100 kan 75 Yang kita nggak usah ngitung, nanti ya dihitung sudah sama sistemnya itu Di floatingnya itu kan ketemu nanti Kalau di floating itu sudah plus 75 Ya maka akan muncul angka warna biru 75 dolar Ini langsung 75 dolar, tidak ada potongan di sana Yang kita lihat nanti bagaimana dia bergeraknya Jadi kalau misalkan lotnya 75 Kemudian lotnya 0,75 Lotnya misalkan 0,75 Kemudian minusnya, minus misalkan Misalkan minus di sana 50 Minusnya, kita belum plus tapi minus 50 Maka floating yang berjalan itu berapa pip Tinggal bagi dengan lotnya 0,75 Nah maka sekarang saya floating minus 66,6 dolar Eh 66,6 pip ya Jadi minusnya 66 Jadi 66 ini dikali floating kita Kali lotnya 49,5 Tidak usah dihitung Tergantung nanti di sana floatingnya kan ketemu Floating itu yang bergerak di belakangnya Kalau saya tunjukkan begini Jadi kalau misalnya Saya coba tunjukkan dulu Ya untuk melihat nanti bagaimana Bagaimana menghitung pas Kondisinya kita floating Nah saya kasih contoh dulu ini Yang floating ini Oke saya coba untuk tunjukkan Contoh floatingnya Nah ini Ini adalah contoh floating Contoh floating Yang di HP itu pasti ada muncul seperti ini Nanti di sebelah kanannya Cat itu Yang floating yang kita nanti amati Adalah floating yang Di angkanya ini dilihat Lotnya berapa Minusnya berapa Ini minus disini sudah dolar Dalam bentuk dolar ini Bukan dalam bentuk pip Tapi dolar Sehingga kalau kita ingin menghitung Berapa pip sekarang bergeraknya Ya 1905 dibagi Lotnya 15 Itu baru ketemu Berapa pip bergeraknya 1900 Dibagi 15 Sorry 1905 5 dibagi 15 Nah ini bergeraknya hanya 127 pip Kenapa kok banyak sekali Minusnya Padahal cuma 127 pip Jangan lupa Faktor pengalinya adalah lot disini Lotnya besar Lotnya besar Sedangkan lot 10 Floatingnya 3270 dolar Ini Kalau kita lihat Berapa pipnya Ya berarti 32,7 32,7 Pip 3000 3270 Dibagi 10 300 sorry 327 Floatingnya adalah 327 Pip Baru floating 300 Ruginya sudah 3000 dolar Kok banyak sekali ruginya Jangan lupa disana Lot yang digunakan Menjadi faktor pengalinya Semakin tinggi lot yang digunakan Maka peluang untuk kita Rugi akan semakin banyak Maka tadi sudah dihitung Bagaimana kita menentukan lot Ikuti dengan baik Kemudian Jangan overload Jangan over resiko Kalau kita menggunakan overload Over resiko Maka yang ada nanti pasti MC lagi Kalau tadi maksimum 1,4 Maka jangan lebih dari 1,4 Di dalam satu periode transaksi Misalkan ini satu periode transaksi ini Sekian banyak ini Ini Kalau tadi menghitung sesuai dengan yang kita hitungkan Lot keseluruhan Ini tidak boleh lebih dari 1,4 Kemudian di kita Di widget trading ini Total floating Di atas kiri Sebelah kiri atas itu Ini tidak boleh Tidak boleh Lebih dari 20% Modal Sehingga kalau 20% modal Sudah tidak ada jalan lain Cut loss Sudah nyalai Prosedurnya Karena kita tidak mengajari Floating itu lebih dari 20% Sekarang kita hitung Floatingnya itu berapa Kalau kita menggunakan Modalnya yang ada itu Yang di atas ini ada 31.916 Floatingnya sekian Kita bagi 13.000 Sorry Floatingnya 10.0268.37 10.0268.37 Ini kita bagi dengan modal 31916.18 Dikalikan 100% Nanti ketemu floating kita Sudah berapa persen dari modal Kita bagi Kita bagi 10.0268.37 Dibagi 31.916.18 Dikali 100 Nah ini sudah 32% Ini sudah tidak masuk di dalam Aturan kita Ini sudah beresiko tinggi Dan bisa dipastikan akan semakin bahaya Semakin membahayakan Ya ini kalau kita menghitung Tinggal lihat floatingnya saja Tinggal lihat floatingnya Berapa pip Tinggal lihat floatingnya Dibagi dengan Floating Dibagi dengan Lot Nanti ketemu Berapa pip Bergeraknya berapa Ada pertanyaan terkait Management resiko ini Kalau leverage itu pengaruh juga ya Pak Pengaruh bu Leverage itu Daya ungkit Itu berkaitan dengan Apa ya Faktor pengali Faktor untuk pengali kita Oh berarti Biar pun kita mainnya Lotnya pipnya sama Kalau leverage nya beda Dapatnya beri gaya Beda Sangat beda Leverage itu faktor pengali Jadi untuk Sebenarnya di dalam Dunia trading Khususnya forex trading Itu untuk bisa Standar ya kita menggunakan Euro USD Untuk bisa transaksi Atau order Satu lot Itu minimal Modal yang kita butuhkan 100 ribu 100 ribu USD Untuk bisa Lot Bisa transaksi minimal Satu lot Ini modal yang kita butuhkan 100 ribu USD Nah karena ini terlalu besar Maka broker menyediakan Namanya leverage Leverage ini faktor pembanding Atau Daya ungkitnya disana Sehingga Ada leverage Satu berbanding Seratus Satu berbanding Lima ratus Satu berbanding Seribu Bahkan ada satu berbanding Tiga ribu Kita memilih Misalkan satu berbanding Seribu Berarti untuk bisa Transaksi satu lot ini Modal yang kita butuhkan Hanya Seribu dolar Oh Seratus dolar aja Kalau satu berbanding Seribu Kalau satu berbanding Seratus Maka kita hanya butuh Seribu dolar Tentu nanti semakin tinggi Leverage Maka Ketika kita Profit Ketika kita profit Maupun minus Dengan Otomatis Broker akan menerapkan Atau menarik Leveragenya Ketika profit atau minus Dia akan menarik Leveragenya Secara proporsional Ya Secara proporsional Sehingga Bermanfaat Sehingga betul-betul Ini harus Di Perhatikan Leverage ini Tentu kalau leverage Makin besar Untuk mendapatkan profit Juga makin berat Akan makin Makin berat Di sana Kemudian Berapa leverage Yang 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 enak Rasional Dan Tentu tidak membahayakan Ambil 1 berbanding 200 Atau 1 berbanding 100 Biasanya Profesional itu Makin kecil 1 berbanding 50 Ada rumusnya Ini ada perhitungannya Kita tidak perlu Menghitung Karena sudah ada Sudah dihitung Sama broker Dan nanti Langsung muncul Di belakang itu ada Margin-marginnya Sudah ada semua Kalau kita ngitung itu Rumusnya Banyak Dan Diingat Tiap broker Itu menerapkan Yang berbeda-beda Menerapkan aturan Yang berbeda Ada aturan Yang berbeda-beda Tidak selalu sama Bahkan Tiap pasangan Mata uang pun Akan berbeda Hitungannya Ya Terlepas dari semuanya Saya tidak terlalu Fokus di sana Kita Fokus di Teknikal Karena Setiap broker Ada Ada aturan Kita ikuti saja Usahakan Mengambil Leveragenya Tidak terlalu tinggi Bully Satus Atau Satu berbanding Lima puluh Boleh Ya Kira-kira seperti itu Bu Nanti di sebelah kiri Yang di Yang tadi saya jelaskan Tadi Bahkan yang Saya jelaskan itu Di contoh tadi Di sebelah Angka ini Pasti ada sudah Ada ekuitas Artinya Balance kita Kemudian ada Margin bebas Margin bebas ini Artinya Yang Dana yang Bebas Yang bisa kita Transaksikan Margin ini Jaminan kita 6.000 Menjadi jaminan kita Ke broker Karena sudah Kena floating ini Kenapa tidak 10.000 Karena ada leverage tadi Tapi sudah dijaminkan Kita jaminan kita Adalah 6.200 Sekian itu Untuk kita Jaminkan ke Brokernya Nanti akan bergerak Naik turun Seiring dengan Floatingnya di sana Floating makin besar Margin juga Semakin besar Nanti dengan sendirinya Broker akan menarik Margin Menarik Leveragenya itu Secara proporsional Sesuai dengan pilihannya Begitu Apalagi ketika Marginnya sudah mulai Mulai menipis Artinya Minusnya Semakin banyak Nanti akan sangat Kecil Oke Coba kita lihat Yang marginnya Kecil sekali Saya akan Perlihatkan Yang Marginnya kecil juga Sangat kecil Minimal Biar menjadi Kehati-hatian Dan Perhatian kita Kita coba Tunjukkan Dengan yang lain Saya akan tunjukkan Dengan contoh Yang lain Ini adalah Contohnya Yang berikutnya Nah ini Yang di Tampilan ini Contoh juga Yang menggunakan Resiko yang tinggi High risk Kita menggunakan Ini menggunakan Resiko yang tinggi Perhatikan disana Ya Saldonya Atau modalnya Hanya 200 Modalnya hanya 200 Kalau kita lihat ini Modalnya hanya 200 dolar Kemudian Minusnya adalah 1,24 Ini 50% Lebih Jadi lebih dari 50% Floating modal Kemudian disitu Ada ekuitas Jadi ekuitas ini Kalau dihitung Pakai rumus Ini adalah sisa Dana kita yang sisa Kalau kita close Sehingga 208 Dipotong Minusnya Kalau di close Secara sekarang ini Maka kita masih sisa 84 Kemudian ada margin bebas Yang masih Tersedia untuk Dijaminkan Ini Yang tersedia Untuk dijaminkan Ada marginnya Jaminan kita Tinggal 15 ini Kemudian untuk Margin level Atau Prosentase Artinya Prosentase Dari ketahanan kita Hanya 554 Ketahanan yang bagus Itu selalu Lebih dari Lebih dari 1000 Persen Kalau Sudah Di bawah 1000 Maka ketahanan kita Sudah mulai Menipis Diingat Margin level Paling bagus Itu Di atas 1000 Persen Apalagi Kalau sudah 100% Menunggu waktu Ini pasti Sebentar lagi MC Oh jadi Kita tahunya Kalau sudah mendekati MC itu Margin levelnya 100% Margin levelnya Betul Silahkan nanti Di uji Pas di demo itu Lihat Makanya perhatikan Margin level ini Yang mempengaruhi Adalah Lot Kemudian Banyaknya transaksi Floating Di sana Nanti akan Mempengaruhi Di sini Semakin banyak Floating Maka ini akan Semakin mengecil Ketahanan kita Makin kecil Makin rapuh Maka Perhatikan nanti Di margin level ini Kalau Kalau Masih Di atas 1000 Ya bukan berarti Tidak aman Tapi tetap Kita perhatikan Kalau sudah Di bawah 1000 Ini pasti Sudah Berisiko Bayangkan Kalau ini sudah 554 Persen Ini Resiko Yang kita Ambil Sudah Lebih dari 50% Ini Perhatikan Artinya sudah Membahayakan Sudah Lebih dari 20% Tidak Masuk Dalam Rekomendasi Kita Sudah Lebih dari 20% Sangat Berbahaya Lagi Nah Beda Kalau kita Ketahanan kita Masih kuat Bagaimana Kalau ketahanan kita Masih kuat Ya Saya coba Tunjukkan juga Yang Ketahanannya Masih Jauh Masih Kuat Sekali Biar Nanti Bisa Membandingkan Minimal melirik Minimal melirik Saya yang saya perhatikan Selalu Angka-angka Begini Yang paling utama Yang saya perhatikan Adalah Prosentase Dari Floating Keseluruhannya Kelihatan Bu Disana Tampak Angka Floatingnya 5000 Sekian Ada Kelihatan Yang selalu Saya perhatikan Disini Nomor 1 Floating Disini Saya pastikan Tidak Boleh Lebih dari 20% Sudah Nah sekarang Kita lihat Ini Kalau kita Lihat Dihitung Ini Ketahanannya Mungkin Di atas 20% 5.649 Titik 30 Dibagi 12.572 Titik 71 Dikali 100 Nah Ini Yang Floating Yang ada Ini 44% Berarti Sudah Lebih dari Ini Juga Ya Meskipun Margin Levelnya Masih 2000 Perhatikan Margin Levelnya 2000 Tetapi Ini Sudah Lebih 20% Ini Juga Sangat Berbahaya Margin Level Bisa Mengindikasikan Masih ada Ketahanan Tetapi Diingat Disitu Ada Banyak Lot Lot Yang Besar Yang Mempengaruhi Ketahanan Sehingga Bergerak Sedikit Saja Jadi Tambahnya Banyak Sekali Floatingnya Tambah Banyak Yang Disini Sehingga Tidak Hanya Yang Perhatikan Bukan Hanya Margin Levelnya Ini Tetapi Perhatikan Juga Prosentasenya Nanti Kalau Prosentasenya Kecil Margin Levelnya Jauh Lebih Lebih Kuat Lagi Oke Saya Coba Lihatkan Yang Yang Lain Mungkin Yang Lebih Kuat Lagi Biar Ada Contoh Oke Ini Saya Coba Lihatkan Juga Yang Lain Ini Perhatikan Contoh Berikutnya Kalau Kita Lihat Ini Transaksinya Ada Beberapa Tapi Menggunakan Lot Yang Kecil Yang Mempengaruhi Ini Perhatikan Lot 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 Sehingga Flottingnya Juga Kecil Kecil Modalnya 3000 Flottingnya 51, Sekian Kalau Kita Hitung Prosentasenya Berapa Persen Dari Modal Kita Flottingnya Sudah Berapa Persen Kita Tinggal Hitung 51,6 Dibagi 3090,99 X 100 Maka Maka Akan Ketemu Berapa Persen Dari Modal 51,68 Dibagi 3090,95 Dikali 100 Persen Nah Ini Hanya 1,67 Atau 1,7 Persen Ini Masih Jauh Dari 20 Persen Sehingga Aman Sekali Aman Sekali Maka Margin Levelnya Jauh Lebih Aman Berapa Ini 22.000 Sekian Besar Sekali Free Margin Atau Jaminan Bebas Kita Masih 3000 Sekian Dari Modal Masih Terlalu Jauh Masih Kuat Sekali Jadi Yang Kita Perhatikan Yang Pertama Ini Yang Pertama Prosentase Kerukian Yang Kedua Margin Levelnya Kalau Selagi Ini Masih Di Buah 20 Persen Maka Pasti Margin Levelnya Akan Kuat Sekali Akan Jauh Lebih Kuat Ya Kira-kira Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Ada Pertanyaan Lagi Oke Artinya Hari ini Kita Tidak Bisa Menyampaikan Teknikal Terima Banyak Banyak Kita Masuk Di Apa Namanya Di Manajemen Lot Dan Manajemen Resiko Sehingga Untuk Untuk Materi Teknikal Kita Tunda Untuk Hari ini Besok Kita Sampaikan Lagi Karena Terlalu Panjang Sangat Tidak Cukup Kalau Waktunya Mepet Kemudian Satu Lagi Untuk Mencari Untuk Menentukan Resiko Untuk Manajemen Atau Risk Manajemen Untuk Risk Manajemen Ada Beberapa Cara Yang pertama Bisa Dengan Prosentase Yang kedua Bisa Dengan Pips Yang ketiga Bisa Dengan Support Dan Resisten Dengan Prosentase Misalnya Batasan Kerugian Kita Saya Batasi 2% Atau Misalkan Kita Batasi 5% Per Periode Transaksi Sehingga Tadi Misalkan Dalam Satu Periode Itu Pagi Misalkan Kita Punya 5 Transaksi Dari Keseluruhan Tadi Maksimal Semuanya Floatingnya Tidak Boleh Lebih Dari 5% Ini Kalau Kita Menggunakan 5% Atau Misalkan Saya Memilih 10% Boleh Boleh Saja Kalau Kalau kita Terlalu Tinggi Nanti Resiko Tinggi Kita Ambil Yang Kecil Kecil Aja Dulu 5% Atau Lebih Dikit Boleh Sehingga Kalau Modalnya Misalnya 70 70 1 Periode Transaksi Minus Jangan Lebih Dari Angka Ini 5% Dikali 70 Ribu Ini Minus Kita Tidak Boleh Lebih Dari 3.500 Dollar Akan Sangat Tidak Mungkin Sekali Kalau Kita Menggunakan Pips Ini Karena Pips Ini Lebih Kecil Contoh XAU USD Ini Batasan Rugi Kita Di Antara 500 Sampai 800 Pips Ini Harus Dikat Lose Atau Diklus Di Euro USD Ini Bisa 150 Sampai 250 GU Ini 200 Sampai 300 Pips Sehingga Tidak Terlalu Jauh Contoh Misalkan Di XAU Atau Di Gold Di Emas Misalnya Saya Mengambil Posisi Buy Di Sana Disini Saya Mengambil Posisi Buy Misalkan Maka Yang Pertama Kita Fikirkan Adalah Dimana Titik Maksimum Batasan Kerugian Kita Dimana Batasan Maksimum Kerugian Kita Kita Bisa Ukur 500 Pip Kebawah Berarti Sekitar Disini Ini Adalah Stop Loss Kita SL Kita Di Angka 1853 Titik 10 Ini Contohnya Kita Menggunakan Pip 500 Pip Kalau Kita Menggunakan Pip Kalau Kita Menggunakan Misalnya Support Resisten Tadi Ada Yang Terakhir Menggunakan Ini Menggunakan Support Resisten Dengan Cara Yang Hampir Hampir Sama Contoh Kita Mengambil Buy Disini Maka Kita Bisa Taruh Stop Loss Diangkat Support Ini support Ini support Sehingga Hampir Sama Dengan Yang Pip Support Di Garis Yang Ungu Kita Meletakkan Area Support Disitu SL Disitu Kalau Kita Misalkan Ambil Posisi Sell Bagaimana Contoh Kita Mengambil Posisi Sell Sell Itu Berarti Ruginya Ketika Market Naik Misalkan Disini Maka Kalau Kita Mengambil Buy Stop Loss Kita Di area Support Kalau Kita Ngambil Sell Stop Loss Kita Berada Di area Resisten Dimana Resisten Yang terdekat Kita Bisa Ambil Disini Banyak Penolakan Maka Saya Ambil Ini Sebagai Area Resisten Nanti Pas Teknik Kita Ajari Cara Menentukan Resisten Sehingga Kita Menentukkan SL Disini Stop Loss Berada Di Angka 1862.10 Sudah Dipasang Begini Take Profit Bebas Take Profit Boleh Kita Sewaktu Waktu Atau Kita Nunggu Sama Jarak Dengan Stop Loss Juga Boleh Ini Cara Menentukan Batasan Resiko Sehingga Tidak Mungkin Kita Rugi Tidak Mungkin Kita Bangkrut Atau MC Kalau Rugi Mungkin Bisa Saja Tapi Rugi Itu Bukan Berarti MC Rugi Itu Bukan Berarti Bangkrut Karena Kerugian Sudah Kita Hitung Semuanya Tentu Masih Aman Saja Kalaupun Rugi Misalkan Dari Kita Entry Disini Kalau Kita Sell Kemudian Market Naik Sekitar 410 Artinya 0,75 Dikalikan 410 Maka Ruginya Adalah 307 Minusnya Kalau Kita Ambil Posisi Sell Market Naik Minus 307 Kan Masih Aman Dari Modal 70.000 Jauh Sekali Kalau Kita Ambil Buy Ternyata Market Turun Berarti Dari Titi Entry Kita Kesini Ini Sekitar 486 Artinya 486 Ini Dikalikan Lot Kita 0,75 Kita 364 Ini Ruginya Selesai Dia Nge-close Dengan Otomatis 364 Minusnya Sehingga Masih Jauh Dari Dari Aman Ini Masih Sangat Aman Sekali Dan Sangat Mudah Sekali Untuk Recovery Yang Angka Ini Masih Masih Jauh Sehingga Tidak Mungkin Tidak Mungkin Bangkrut Tidak Mungkin Margin Call Yang Seperti Yang Mungkin Pernah Kita Alami Kalau Kita Menerapkan Teknik Yang Benar Teknik Trading Yang Sehat Ya Kira-kira Seperti Itu Nanti Kita Coba Praktek Lagi Menyesuaikan Dengan Materinya Sementara Ini Kita Masih Belajar Banyak Di Risk Management Dan Money Management Besok Kita Masuk Di Teknik Yang Paling Banyak Dan Paling Membuat Perhatian Kita Nanti Di Teknik Karena Teknik Untuk Menentukan Arahnya Menentukan Prontensi Dan Probabilitas Arahnya Mau Kemana Kalau Kita Arahnya Sudah Hampir Mendekati Ya Tentu Potensi Profit Akan Jauh Lebih Cepat Dan Kerugian Bisa Kita Tekan Ya Untuk Hari Ini Materinya Cukup Itu Dulu Mungkin Kalau Ada Pertanyaan Lanjut Nanti Dilanjut Ke Chat Atau Besok Bisa Ditanyakan Lagi Nanti Langsung Banyak Ke Praktek Dicat Bagaimana Menentukan Support Area 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 Bagaimana Cara Kita Masuk Entry Kemudian Exit Dimana Kita Nanti Bahas Di Teknikal Terima Kasih Untuk Materi Pada Siang Hari Ini Bu Kita Akhiri Dan Kita Lanjut Besok Di Jam Yang Sama Selamat Siang Dan Sampai Ketemu Besok Sampai 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 Sampai